Oke Coba Dengan apa yang tadi aku sampaikan Kalau misalkan kita lihat tadi disampaikan Kita lagi inflasi Terus habis itu kita kan lagi Ditahan dengan suku bunga Dan Kabar-kabarnya kan tadi kita bahas mengenai resesi ini Kira-kira kalau Indonesia sendiri Gimana sih untuk resesinya Apakah bisa dikatakan aman atau sebagaimana Oke Ini interesting question Nanti tolong ditambahin juga Jadi Gini kalau saya pribadi Melihat bahwa Ini kita ngomong global dulu Kalau global US Kemungkinan China Euro Memang ada kemungkinan masuk ke dalam Resesi Bahkan US sebenarnya udah masuk resesi teknikal juga Anyway kan Karena kan udah 2 kuartal Betul-betul negatif gitu kan Tapi karena emang tadi yang udah Saya dan David jelaskan di awal Teman-teman Ya memang karena Apa namanya Ibaratnya ini teman-teman bayangin aja Lagi ngendarain mobil Terus tiba-tiba disuruh ngeram Sihit gitu loh Ya jadi Ada kemungkinan memang Yang kalau kita bicara US Pertama kita coba lihat yang namanya balance of trade atau neraca perdagangan Teman-teman Nah ini mungkin kalau yang latar belakang non-ekonomi gak apa-apa ikutin aja dulu Ya tapi kalau yang latar belakang ekonomi mungkin lebih bisa relate nih Ya jadi Dari balance of trade nih Atau neraca perdagangan Teman-teman tahu gak Bahwa di tahun 2022 ini Ya kita Indonesia itu mencatatkan balance of trade yang surplus Kurang lebih sampai dengan Year to date Agustus itu 34,9 billion US dollar Ya Nah yang menariknya adalah Selama 28 bulan terakhir Kita itu terus menerus surplus Karena kan harga komoditasnya lagi tinggi Ya jadi kita diuntungkan dengan Harga komoditas yang tinggi Nah sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya Itu kita lebih banyak mencatatkan Defisit Nah kalau balance of trade kita surplus Mengindikasikan bahwa Ekonomi Indonesia Itu sedang baik Taunya dari mana Korifan Ya kalau kita bicara balance of trade kan ada dua ya Ada ekspor, ada maama, ada impor Nah ekspor itu sampai dengan year to date Agustus itu masih bertumbuh 37% Teman-teman Jadi bayangin jumlah ekspornya lebih banyak Dibanding tahun lalu Berarti kan artinya apa Ya artinya ekonomi kita bagus nih Kita masih bisa ekspor 37% lebih tinggi Kemudian sama halnya dengan impor Ya impor kita juga tumbuh 30% Indikasinya apa Indikasinya adalah industri-industri yang memang Masih membutuhkan bahan baku impor Juga ada permintaan Ya jadi setidaknya dari situ kita bisa melihat Bahwa ekspor naik 37% Impor naik 30% Balance of trade kita surplus Ya itu mengindikasikan bahwa Sebenarnya ekonomi Indonesia sampai dengan saat ini Masih fine-fine aja Kemudian kalau kita lihat yang lainnya Mata uang rupiah Ya memang melemah Sekarang ini mencapai 15.300 Ya atau kalau di hitung dari awal tahun Mungkin terdepresiasi sekitar 6 persenan lah Ya tapi hal itu Depresiasi ini masih cukup normal Atau masih cukup Apa ya Pelemahannya itu terbatas Kalau kita bandingkan dengan negara lain Misalkan kayak China Negatifnya 7% Malaysia 7,2% Ya Korea mungkin 11%an Laos 26% Yang negara-negara yang Asia ya Kita bandinginnya ya Nah kenapa? Nah ini yang menjadi pertanyaan menarik kan Kenapa? Kok kita punya Mata uang rupiah itu Terdepresiasi atau melemah Tapi melemahnya terbatas Ya karena Salah satunya karena cadangan devisa kita Masih tebal juga nih teman-teman Ya cadangan devisa kita Itu masih ada di Kalau saya nggak salah Sekitar 132 bilion USD Ya itu kurang lebih setara Dengan 6 bulan impor Jadi Jadi cadangan devisa kita itu masih tebal Ya sehingga ketika terjadi Capital outflow Ya atau arus dana keluar Rupiah kita hanya melemah terbatas Terus kemudian Kalau kita lihat indikator lainnya nih Kuartal 2 kemarin GDP kita masih tumbuh 5,4% Ya Dan didukung oleh konsumsi yang bertumbuh 5,5% Nah yang menariknya adalah Kayak World Bank misalkan World Bank juga Memproyeksi bahwa ekonomi Indonesia Di tahun 2023 nanti Ya masih akan tetap bertumbuh Sekitar 5% Ya meskipun turun dari Estimasi sebelumnya 5,2 Kemudian diturunkan jadi 5 Tapi angka 5% tadi Itu sebenarnya masih tergolong bagus Ya kalau kita bandingkan Iya kan masih tergolong bagus kan Emang kita rata-ratanya disitu Gitu Ya kan Nah jadi Apa namanya PMI Index juga masih di 53,7 Jadi kayak Dari berbagai indikator yang ingin saya sampaikan Sebenarnya adalah Kita itu masih sehat teman-teman Ya ibaratnya kalau Teman-teman disini Mungkin yang lebih terbiasa baca laporan keuangan Nah ini kita ngebaca Laporan keuangan negara Iya kan Kalau biasa konteksnya perusahaan Ini kita bahas konteksnya negara nih Intinya adalah Masih sehat gitu loh Ya Tapi memang tidak menutup kemungkinan Karena tadi David juga sempat sampaikan Yang akan terkena dampak resesi Yang lebih signifikan ini adalah Negara-negara maju Ya jadi US China Ini memang mungkin Atau Euro itu mungkin Memang akan Masuk ke dalam resesi Nah kita Indonesia itu punya Hubungan dagang Sama US Kita punya hubungan dagang Sama China Nah jadi memang Pasti akan ada dampak Ibaratnya yang selama ini mungkin Ekspor kita tadi Tumbuh 37% Ya kemungkinan memang di bulan Eh sorry di tahun depan Mungkin akan melambat Ya tapi menariknya adalah Kalau kita bicara GDP kita Itu Lebih didominasi oleh Pertumbuhan konsumsi dalam negeri Ya jadi kalau misalkan nih Saya David Dan semua teman-teman disini Yang nonton IG Live Masih demen belanja Misalkan Ya kan Supposed to be Ya Ekonomi Indonesia masih akan Baik-baik aja Nah kurang lebih Kalau saya seperti itu Kalau David Mungkin ada tambahan Boleh silahkan Jadi jangan lupa belanja ya Salah ya Bukan 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 Halo Ini Ko Riffon udah keren banget sih Udah Udah lengkap lah sebetulnya ya Tadi Setuju Setuju Kedengaran gak suara gue Ko Kedengaran Nah sebetulnya benar Kalau misalkan kita lihat kan Lebih dari 50% Nah ekonomi kita ini kan Merupakan konsumsi masyarakat Ya gitu Jadi Gak benar-benar tergantung Sama ekonomi global Mungkin Terjadi koreksi Tapi ya Lebih ke slower growth Growth aja sih Nah kalau misalkan Dikutip dari Bloomberg ya Kemarin gue juga Lagi Lihat-lihat Sebetulnya Ada Question ya Mengenai Apakah dari sisi penguatan Suku bunga David ini Menjadi faktor utama Dalam pelemahan Atau resisi bagi Indonesia Nah jawabannya Kalau misalkan kita lihat Dari Bloomberg Ini Negara Indonesia Rusia Dan juga Arab Saudi ini Merupakan negara Yang paling Tidak rentan Dengan kebijakan ini Kayak gitu Jadi Adalah sesuatu Kita bilang Negara-negara ini Negara-negara yang Bisa Mengasih ini Kayak gitu kan Entah itu karena Dia komoditas Kayak gitu kan Apalagi Arab juga ya Minyak dan sebagainya Rusia juga Yang kayak sumber daya Makanya Bersyukur Takut lah ya Jadi kita pengen Pengen ini sih Kita pengen Apa ya Kita pengen Ngomong sebenarnya Bahwa Teman-teman tuh Jangan Terbawa Dengan fear Yang mungkin Kalau di berita-bita Headlinenya tuh Aduh Sudah gawat Indonesia bakal resesi Wah Segala macam itu Jadi Kalau gak begitu Gak akan ditonton Nah Itu dia Jadi Sesuatu yang Berbau negatif Sesuatu yang Berbau Apa Fear Itu biasanya Memang jumlah Kliknya Jumlah viewsnya Itu lebih Lebih tinggi ya Fit ya Nah mungkin disini Saya sama David Juga Pengen menyampaikan Bahwa Ya teman-teman Gak Gak usah Terlalu Sebegitu takutnya Intinya Seperti itu Ya karena kan Tadi Indonesia itu Masih Kuat Gitu ya Nah cuman Gini Nah mungkin ada Kita bicara Tadi kan Global kemungkinan Resesi Indonesia Masih tahan Gitu ya Nah Tapi mungkin Ada beberapa Faktor X nih Yang kita mungkin Perlu sampaikan Ke teman-teman juga Misalkan nih Faktor X nya apa Contoh Misalkan Belakangan ini kan Juga lagi heboh Tentang Credit default swap Atau CDS Kemarin Yang lagi banyak Diangkat oleh Media Baik media lokal Maupun media Internasional Adalah Credit Swiss Yang Credit default swap nya Mencapai 247% BPS Bahkan Barusan tadi Saya coba cek Itu udah di 298 BPS Tertinggi Selama 10 tahun Terakhir Gitu kan Kemudian tadi Sempat lihat juga Deutsche Bank Deutsche Bank Itu sekarang 168 BPS Gitu kan Nah Kalau menurut David sendiri Apakah Dengan Ya CDS dari Credit Swiss Kemudian juga Deutsche Bank Yang sekarang ini Memang lagi naik Ini akan Membuat Kejadian Lehman Brothers Di tahun 2008 Ya Kembali terulang Nah mungkin boleh Silahkan Oke Ini Sebetulnya Menurut gue Menarik ya Karena Kalau kita Flashback Mengenai Lehman Brothers Ini kan Di 2008 ya Zaman itu Kayaknya gue masih MP deh Kok Rifan lagi 2008 Kuliah Semester Eh kuliah Tingkat akhir Kuliah tingkat akhir Kuliah tingkat akhir Gue kayaknya Sesuai gitu Masih Main Main di wakil Tapi maksudnya Kayak Makanya kita sama-sama Belajar Mengenai ini Ya kan Menurut gue Ini menarik banget ya Karena History kan Bisa Terulang ya Kayak gitu Dan kita bisa belajar Dari masa lalu Kayak gitu Untuk pengantisipasi Masa depan Di 2008 Sebetulnya Lehman Brothers Ini kan Salah satu Securitas Atau investment bank Yang terbesar Keempat di USA Kayak gitu Di masa-masa Masa property Ya Property 2001 Keatasan Dan singkatnya Sebetulnya kan Gue ceritain sedikit Soal Lehman Brothers Ini ya Jadi dengan Si Lehman Brothers Ini kan Dia memberikan KPR Khususus Untuk masyarakat Yang punya penghasilan rendah Kayak gitu kan Mengenai kebawa Kayak gitu Sebetulnya Kalau misalkan Dalam segi bisnis KPR ini kan Ketika lu Nggak mampu Bayar itu Yaudah rumahnya Gue Sita Kayak gitu kan Dan gue Nggak rugi apa-apa dong Kayak gitu It's clear Gue dapet Apa namanya Fit 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 Nah ya Jadi kalau misalkan Di Apa namanya Lehman Brothers ini Gampangnya Ya Gampang dong Setiap bulan Dia bayar angsuran Terus kalau misalkan rugi Pun Rumahnya bisa Gue Sita Kayak gitu Nah Yang mengerikan adalah Ketika tadi Suku bunga Sudah mulai meningkat Kayak gitu kan Orang-orang sudah Mampu bayar ya Nah ini floating rate ya Untuk Bunga yang Akhirnya meningkat Dan menyebabkan Orang-orang Nggak mampu bayar Nggak mampu bayar Akhirnya Banyak yang gagal bayar Kayak gitu kan Nah Yang Gagal bayar ini Akhirnya rumah-rumahnya Disita Sama bank Nah karena Terlalu banyak rumah-rumah ini Apa namanya Supply-nya terlalu banyak Kayak gitu Akhirnya Harganya Akhirnya turun Kayak gitu kan Dan yang menyebabkan itu kan Lehman Brothers harus Membayar Kerugiannya ya Ya Karena nggak mampu Ya Akhirnya bangkrut Ya kan Nah kalau misalkan Balik lagi Ke Apa namanya Red Swiss Yang ada saat ini Kayak gitu Gue juga kemarin Lihat Ada di 298 Sebetulnya ya Nah kalau misalkan Dibandingkan sama Lehman Brothers Gue rasa sebetulnya Agak apa ya Agak cukup jauh ya Jadi di angka 600-an Dan saat ini kan Red Swiss Di angka 298 Kayak gitu Jadi menurut gue Untuk waktu dekat Mungkin Enggak ya Kayak gitu kok Artinya ada potensi Tapi Kita bisa bilang Mungkin Enggak dulu deh Untuk waktu-waktu dekat ini Kayak gitu Kalau misalkan kita bahas juga Kondisi di Lehman Brothers sendiri Itu kan Zaman itu Zaman itu memang Lagi banyak juga nih Investasi ke CDS ini Kayak gitu Jadi sekalinya Beruntuh Kayak gitu Dan sedangkan di Apa namanya Di Sekarang Enggak Separah itu Kayak gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video